Jadi kami dapat kenyaman menjadi acara yang saya bilang ini langkah dan jarang dilakukan. Saya sangat apresiasi sekali mengingat acara ini diadakan di bawah kolom jembatan berpercipta. Dan yang hadir pun cukup banyak, kebanyakan dari LSM dan rekan-rekan mahasiswa. Jadi saya menekankan kepada rekan-rekan yang audiens ini bahwa bagaimana bahaya narkoba dan bagaimana cara perciliahannya. Saya berharap dengan kehadiran mereka, kemudian saya juga membantu kami sebagai efusen berantas narkoba. Karena apapun bentuknya, kita sebagai efusen tidak bisa berdiri sendiri untuk berantakan kebanyakan para cerita masyarakat. Salah sasunya adalah LSM dan rekan-rekan darurat ataupun mahasiswa-mahasiswa ini. Saya butuh bantuan mereka-mereka itu. Saya dibawa kepada mereka agar segera melaporkan apabila ada ataupun mengetahui rekan-rekan keluarganya yang menggunakan narkoba. Dan saya masih mau tunggu, jangan pernah takut kepada kita apabila mereka melaporkan. Karena kebanyakan masyarakat mindsetnya, dia takut untuk melaporkan pihak keluarganya, takut diproses, dan takut segala-gala dalam makhluk kata nanti keluarganya itu. Tadi saya kasih arahan, saya tekankan bahwa tidak ada seperakun atau tidak ada yang takut proses lanjut apabila mereka melaporkan pihak keluarga atau orang lain yang menggunakan narkoba. Jadi, Mbak, satu lagi, kawatir karena itu, ya, masalah atau masalah, bagaimana Pak, sosialisasi-nya? Lama ini, sudah atau belum? Jadi, kami dari pihak kepolisian narkoba Tangsel belum menerima dalam arti data undangan dari pihak OJOL. Sebenarnya, kami sangat-sangat ingin memberikan sosialisasi kepada mereka. Kenapa? Karena sekarang banyak modus operandi pelaku narkoba, lah ya, jadikan narkoba. Itu dikirimnya melalui jasa OJOL. Itu dia yang saya bilang. Saya sudah bilang kepada staf saya, segera galakkan undang bagaimana caranya kita menjadi narasumber di mana saja. Jangan hanya di pihak sekolahan atau di pihak instasi lain. Salah satu, saya ingin OJOL ini mengundang kami. Ataupun nanti kalau tidak, ini kita yang mengundang untuk menjadi narasumber. Kita tidak ada masalah. Karena tijuan kita sebenarnya baik bagaimana mencegah dan berperantah pada narkoba di wilayah Tangsel. Silahkan khusus, Pak. Saya sebenarnya petingginya benar. Ketika ada menerima orderan yang mungkin kira-kira mencurigakan salah satu. Sebenarnya, saya pernah lakukan itu ketika saya menjabat kandir narkoba di Jakarta Selatan. Jadi, ada pihak OJOL yang mencurigai dan dia lapor ke kantor pusat. Kantor pusat melaporkan ke kita. Itu yang saya inginkan di Tangsel itu sebenarnya. Jadi, ada kondinasi di kita. Ketika dia melihat ada pengiriman barang dari seseorang yang ditujukan oleh OJOL yang mengantar dan itu mencurigakan. Dan saya rasa, saya yakin laporan itu ditindaklanjuti oleh kita. Dan saya yakin pihak pengiriman pun tidak akan konflik ketika itu kita laporkan ke pusatnya. Tapi jangan dibongkar oleh si OJOL ini sendiri. Tidak ada masalah sebenarnya. Dan itu sudah saya lakukan dan itu berjalan bagus dulu pernah saya untap di jaringan melalui OJOL ini. Jadi, peran serta OJOL tancer ini, usah ini saya sangat-sangat ingin komplikasi senari. Apabila diusuk pakai jarum, kalau mengumpulkan. Sebenarnya tidak bisa kita mengindikasikan kalau di dalamnya itu narkoba atau tidak. Kita bisa mengindikasikan itu ya karena harus kita bongkar. Salah satunya ketika kita mencurigai, kita lakukan pembukaan yang disaksikan oleh pihak pusat. Itu menurut saya tidak menjalankan. Paturan, penting ada kontrasi. Mereka ini takut melakukan, Pak. Paturan dari OJOL sendiri. Iya, iya. Memang harus kayak tinggi. Sekarang itu modusnya, macam-macam. OJOL. Itu harus ada kontrasi.